Intro Halo assalamualaikum selamat datang kembali di channel pawon wong deso kali ini saya mau berbagi resep khusus untuk perempuan ini jamu diminum setelah siklus head bahan utamanya disini saya mempunyai 7 lembar daun siri ini kemarin saya beli di toko Thailand kalau di Indonesia gue lemetik sendiri kalau ada yang lebih muda lebih bagus ini agak terlalu tua sih tapi ya adanya ini oke lah kemudian 2 ruas jempol jahe merah ini karena kurang maka saya tambahin jahe biasa kemudian gula merah gula merah ini kalau lembut bisa menggunakan 2 sendok makan atau bisa diganti dengan madu dan ini 1 jempol jahe asem jawa yang sudah saya rendam karena kering ya di Hongkong gak ada yang fresh seperti di Indonesia dan kemudian membutuhkan 700 ml air untuk merebusnya merebusnya sekitar 15 menit dengan api sedang kita potong-potong kecil dulu dalam sirinya di ginting juga boleh jahe-nya juga dipotong tipis-tipis 1-2 raza 1-2 raza biarkan mendidih dahulu air sudah mendidih masukkan semua bahan kemudian rebus sekitar 15 menit dengan api sedang api sedang ini sudah 15 menit bisa mematikan api dan ini kalau ngerebusnya benar dari 700 ml air bisa menjadi 500 ml jamu warnanya cantik oke matikan api biarkan dingin sebentar baru dipindah ke botol nah ini sudah hangat bisa langsung diminum juga kita saring dulu bisa dimasukkan ke botol masukkan kulkas minumnya bisa sekali sehari dengan 250 ml untuk penyegahan dan 250 ml 3 kali untuk pengobatan dan ini juga setelah hangat itu bisa membersihkan darah kotor di rahim kita selamat mencoba enjoy semoga bermanfaat jamu ini jamu ini rasanya ada rasa pahitnya ada sedikit pedasnya dari jahe ada pahitnya dari daun sirih ada asemnya jadi rasanya campur-campur tapi enggak pahit-pahit banget enak kok dan banyak manfaatnya untuk kita para kaum perempuan minumnya setelah setelah siklus hat yuk dicoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba